Bapaknya begitu besar, bahwa dia bisa panen babi anak sejumlah minimal 10 ekor. Kenyataan berkata lain, yang dipanen sampai saat ini baru keluar 1 ekor. Sudah berjam-jam. Babi belum sukses beranak. Apakah anaknya masih ada di dalam perut atau tidak? Sekarang mari kita saksikan langsung ke peternaknya. Beliau peternak ganteng, lihat di telinganya itu ada anting-anting. Kandangnya seperti ini, berukuran satu lebih kali satu lebih ya. Tidur-tiduran berjam-jam. Dari kapan? Jam berapa? Dari jam 8 dari pagi. Ini anaknya satu ekor, lumayan bagus. Tetapi sekarang induk ini masih tidur-tiduran seperti ini. Berharap bahwa di dalam perut masih ada anak. Itu harapan dari peternaknya. Karena beliau sekarang merasa kecewa sekali. Kalau anaknya cuma satu ekor, beliau bilang tekor, tekor, tekor. Maka jalan terakhir bilang ini mau diafkirkan saja. Ini perutnya. Perutnya cukup besar. Kalau dilihat daripada kondisi perut, mestinya masih ada anak di dalamnya. Mestinya masih ada dari sisi perut. Sekarang apakah sejak dari tadi dia masih melakukan muku atau tidak? Muku cuma cirit yang keluar sebabnya. Ternyata dia melakukan muku. Muku itu proses mengencangkan tubuh untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam perut. Termasuk mengeluarkan anak. Kemudian tadi sudah dirabat, sudah ditolong. Sudah keadaan tadi pagi? Dokter. Oh, dokter datang. Ini dokter apa? Melakukan apa? Suntikan? Suntik perangsang. Oh, sudah. Sudah diruntik-suntik dengan perangsang, dengan vitamin. Sampai dengan melakukan perabaan. Memasukkan tangan ke dalam organ reproduksi daripada babi ini. Dan hasilnya ketika tangan masuk, kira-kira menurut dokter. Kosong. Ternyata menurut dokter, babi kosong. Tidak ada anak di dalam. Tetapi ya, kemungkinan juga bisa jadi karena peraban. Mungkin hanya ada di bagian atas saja, bagian bawah. Mungkin tidak sampai. Mudah-mudahan masih ada anak. Tapi selisih waktu sudah terlejar. Dari jam 8 pagi, sekarang pukul 1. 13 siang. Jam 1 siang. Kelihatannya proses muku. Ya, kelihatannya sedih. Ari-ari belum keluar ya? Belum. Iya. Ari-ari belum keluar, sobat peternak. Dulu kabin apa? Alam atau kabin IB? Dulu kabin IB. Insiminasi buatan. Ari-ari belum keluar. Yang namanya, kalau Ari-ari belum keluar, menunjukkan bahwa anak mungkin masih ada. Kecuali kalau Ari-ari sudah keluar, hampir pasti ya. Tidak ada lagi anak di dalam. Tapi kadang juga, pengalaman kami ya. Ada Ari-ari keluar bersamaan dan keluarnya anak yang terakhir. Ini kandang seperti ini ukurannya. Sempit memang. Berbeda dengan yang ada di sebelah sana, sobat peternak. Nah, ini teman daripada babi yang tadi itu. Nah, anaknya sudah montok-montok. Ada sekian banyak ekor ini. Ini sukses beranak walaupun hidup di kandangan sempit. Dengan perlakuan cara kasih makan sama, kan? Sama, Pak Kami. Cara kasih makan sama. Tetapi, hasil akhir tidak sama ya? Tidak sama, beda. Ini kenapa beda? Ras dari induk dulu? Beda, beda. Oh, ini dari tempat, dari, ini peternakan yang berbeda ketika dibeli dulu. Ini ras jelas durlan. Campuran duroklandres. Sedangkan dia di sebelah sana ras. Lentes kayaknya. Ras, ras. Ini tipe campuran juga dominasi. Lentes. Ini tantangan beras bagi seorang peternak. Kalau bisa ya, ke depan. Bisa menempatkan anak banyak. Belasan, loh. Karena kalau panen anak banyak, jelas untung berlipat. Apalagi kebelasan ekor. Tapi ini sekarang, masih menanti, masih menanti. Yang jelas bahwa, hari-hari belum keluar. Mudah-mudahan, masih ada anak di dalam perutnya. Dan. Halo. Bye.